Hai teman-teman, mari kita melakukan praktikum efektivitas asam suka terhadap kirak refleks pada katak atau rana karnifora. Selamat menikmati! Tujuan dari praktikum untuk mengamati aktivitas kirak refleks pada katak atau rana karnifora. Alat dan bahan yang digunakan yaitu katak, arus listrik, kapas, alat bedah, glove, styrofoam, pipet, serum pentolur masker, asam suka, dan garam fisiologi, serta alat pendukung kamera, tripod, dan set alat tulis. Proses yang pertama yaitu kita melumpungkan syerap otak pada katak tersebut yang terletak di antara kedua matanya mundur sedikit. Nah, batangnya sudah berlumpuh, tapi dia masih hidup ya. Lihat, tetap masih hidup, tapi sudah kita lumpuhkan batang otaknya. Nah, proses selanjutnya yaitu kita harus memotong gigi rahang atas pada katak. Kita beri larutan NACL atau garam fisiologis. Terima kasih telah menonton! Proses selanjutnya yaitu pemberian rangsangan arus listrik terhadap otot betis pada katak yang belum dipatahkan. Dapat dilihat terjadi adanya gerakan pada betis katak. Setelah itu, katak diberikan garam NACL untuk menstabilkan otot-ototnya. Proses selanjutnya yaitu pemberian tulang betis pada katak untuk mengetahui bagaimana responnya terhadap gerak refleks pada katak ketika tulang dipisahkan dari tubuh katak. Dengan diberikan rangsangan arus listrik sebesar 1,5V yang menghasilkan respon gerak pada katak. Proses selanjutnya yaitu menetesi atau memberikan respon kepada katak untuk mengetahui gerak refleks pada katak. Terhadap bahan kimia atau yang dipergunakan pada praktikum ini yaitu asam cuka. Dimana sebelum dilakukan praktikum, katak diberikan larutan NACL fisiologis yang berfungsi untuk menstabilkan sel-sel otot pada katak. Setelah itu diambil asam cuka dan diberikan rangsangan kepada otot katak. Dapat kita ketahui dari video tersebut adanya rangsangan otot pada katak yang diberikan dengan asam cuka. Terima kasih telah menonton! Proses yang selanjutnya yaitu pematahan tulang betis yang akan diberikan perlakuan respon atau stimulus dengan menggunakan bahan kimia atau asam cuka. Dimana dapat kita lihat tulang diistirahatkan dengan menggunakan NACL atau garam fisiologis lalu diberikan rangsangan dengan menggunakan asam cuka hingga terlihat ada atau tidaknya respon. Dapat kita ketahui bahwa pada pengulangan ke-1 tidak adanya respon dari otot katak yang diberikan rangsangan dengan menggunakan asam cuka. Cukup sekian video praktikum sederhana dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.